Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel Alimaen Underscore Official Pada pagi hari ini saya akan membahas masalah hukum humanitar Menurut Kajian Komite Pala Merah Internasional International Committee of Red Cross Hukum humanitar Hukum humanitar internasional adalah Seperangkat Ketentuan hukum Yang dibentuk untuk alasan Kemanusiaan Untuk membatasi Akibat dari konflik bersenjata Hukum humanitar internasional Melindungi orang yang tidak Berpartisipasi Dalam peperangan Dan membatasi cara Dan penggunaan metode berperang Dalam istilah lain Hukum humanitar internasional Dikenal pula dengan istilah hukum perang Law of War Atau hukum tentang konflik bersenjata Menurut Giza Herzeg Menyatakan bahwa Hukum humanitar merupakan Bagian dari hukum internasional publik Yang memberikan perlindungan kepada individu Ketika terjadinya Konflik bersenjata Begitu juga Mohtar Kusumat Maja Menyebutkan bahwa Hukum humanitar merupakan Bagian dari hukum perang Kemudian Membagi hukum perang Dalam dua Kelompok Yaitu Jus Ad Belum Atau hukum perang Yaitu hukum Yang mengatur Mengenai Dalam hal Bagaimanakah suatu negara Dibenarkan Untuk menggunakan Kekerasan senjata Jus In Belum Yaitu hukum yang berlaku Dalam perang Hukum yang berlaku Dalam perang Dapat dibagi Dalam ketentuan Hukum yang mengatur Cara Dilakukannya perang Itu sendiri The conduct of war Termasuk Pembatasan-pembatasannya Dan hukum Mengenai Perlindungan orang Yang menjadi korban perang Bagi sipil Maupun Politik Definisi Yang telah saya sampaikan Bila dikaitkan dengan Hukum Humanitar Internasional Merupakan Dari Jus In Belum Sedangkan Moktar Hukum Humanitar Merupakan Bagian dari Hukum Yang mengatur Ketentuan-ketentuan Perlindungan Korban perang Berlainan dengan Hukum perang Yang mengatur Perang itu sendiri Dan segala Sesuatu yang menyangkut Cara melakukan Perang itu sendiri Hari Antara Membagi hukum Humanitar Berdasarkan Pada tempat Dilaksanakan Konferensi Internasional Yang melahirkan Perjanjian Internasional Di bidang Hukum Humanitar Yaitu Hukum Denhak Yaitu Hukum Yang mengatur Pembatasan Pemakaian Senjata Dan Metode Berperang Dinamakan Hukum Denhak Karena Peraturan Itu terdapat Dalam beberapa Konvensi Denhak Pada tahun 1907 Hukum Jenewa Yang mengatur Perlindungan Terhadap Orang Mengenai Kurban Sengketa Bersenjata Peraturan Terdapat Dalam Konvensi Jenewa 1949 Yang sering Juga disebut Sebagai Konvensi Palang Merah S. John Rosenblatt Membagi Hukum Humanitar Dalam Dua Bagian Yaitu The Law Of Armed Conflict Berhubungan Dengan Permulaan Dan Berakhirnya Pertikaian Pendudukan Wilayah Lawan Hubungan Pihak Yang bertikai Dengan Negara Netral Dan Law Of Warfare Mencakup Metode Dan Sarana Berperang Status Kombatan Perlindungan Yang sakit Tawanan Peran Dan Orang Sipir Sedangkan Sianturi Menyatakan Bahwa Hukum Humanitar Internasional Adalah Hukum Yang mengatur Mengenai Suatu Sengketa Bersenjata Yang timbul Antara Dua Atau Lebih Pihak Yang bersengketa Walaupun Keadaan Sengketa Tersebut Tidak Diakui Oleh Salah Satu Pihak Panita Tetap Hukum Humanitar Departemen Hukum Dan Perundangan Merumuskan Bahwa Hukum Humanitar Sebagai Keseluruhan Asas Kaedah Dan Ketentuan Internasional Baik Tertulis Maupun Tidak Tertulis Yang mencakup Hukum Perang Dan Hak Asasi Manusia Ini Bertujuan Untuk Menjamin Penghormatan Terhadap Harkat Dan Martabat Seseorang Pandangan Ini Memperlihatkan Bahwa Terdapat Hubungan Erat Antara Hukum Humanitar Internasional Dan Hak Asasi Manusia Hukum Humanitar Pada Desarnya Bertujuan Memberikan Perlindungan Dan Penghormatan Terhadap Harkat Dan Martabat Manusia Hukum Humanitar Internasional Merupakan Bagian Dari Hukum Internasional Yang Merupakan Sebuah Sistem Hukum Yang Mengatur Hubungan Antar Negara Karena Merupakan Bagian Dari Hukum Internasional Maka Norma Hukum Humanitar Internasional Dapat Ditemukan Dalam Sumber Hukum Internasional Yang Oleh Pakar Merujuk Pada Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional Dengan Demikian Norma Hukum Humanitar Internasional Dapat Terkandung Dalam Perjanjian Internasional International Convention Kebiasaan Internasional Internasional Custom Prinsip-prinsip Hukum General Prinsip Of Law Dan Dalam Sumber Hukum Tambahan Berupa Doktering Dan Jurisprudensi Hukum Humanitar Internasional Sebagaimana Yang Kita Kaji Saat Ini Dalam Perkembangannya Mengalami Sejarah Yang Sangat Panjang Perkembangannya Tersebut Tidak Lain Untuk Mewujudkan Tujuan Utamanya Untuk Memanusiakan Perang Selama Masa Itu Pula Terdapat Usaha Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Orang-orang Dari Kekejaman Dan Perlakuan Yang Semina-mina Dari pihak-pihak Yang terlibat Dalam Perang Sebelum Peran Dimulai Maka Pihak musuh Akan Diberi Peringatan Dahulu Lalu Untuk Menghindari Luka Yang Berlebihan Maka Ujung Panat Tidak Diarahkan Kehati Dan Segera Setelah Ada Yang Terbunuh Dan Terluka Pertempuran Akan Berhenti Selama 15 Hari Gencata-sencata Semacam ini Sangat Dihormati Sehingga Para Perjuruh Dari Kedua Pihak Yang Berperang Ditarik Dari Medan Pertempuran Pada Masa Ini Pula Pemimpin Militer Memerintahkan Pasukan Untuk Menyelamatkan Musuh Yang Tertangkap Memperlakukan Mereka Dengan Baik Menyelamatkan Sipil Musuh Dan Pada Waktu Penghentian Permusuhan Maka Pihak Yang Berperang Biasanya Sepakat Untuk Memperlakukan Tawanan Peran Dengan Baik Selain itu Dalam Berbagai Peradaban Bangsa-bangsa Selama Tahun 3000 Sampai Dengan 1500 Sebelum Dalam Kebudayaan Bahasa Hidid Peran Dilakukan Dengan Cara-cara Yang Sangat Manusiawi Hukum Mereka Memiliki Didasarkan Atas Keadilan Dan Integritas Mereka Meneratangani Pernyataan Peran Dan Traktur Para Penduduk Yang Menyerah Yang Berasal Dari Kota Tidak Diganggu Dimana Kota-kota Para Penduduknya Melakukan Perlawanan Akan Ditindak Tegas Namun Hal Ini Merupakan Pengecelian Terhadap Kota-kota Yang Dirusak Dan Penduduknya Dibantai Atau Dijadikan Budak Kemurahan Hati Mereka Berbeda Dengan Bangsa Asire Yang Menang Datang Dengan Kekejaman Dalam Sejarah Kehidupan Masyarakat Indonesia Juga Dapat Ditemukan Beberapa Kebiasaan Dan Hukum Perang Yang Diberlakukan Pada Periode Prasejarah Periode Klasik Maupun Periode Islam Praktik Dan Kebiasaan Perang Yang Diberlakukan Antara Lain Tentang Pernyataan Perang Perlakuan Tawanan Perang Serta Larangan Menjadikan Anak-anak Dan Perempuan Sebagai Sesaran Perang Dan Juga Tentang Sebuah Prasasti Yang Ditemukan Di Sumatera Selatan Prasasti Talang Tua Bersihkan Memberota Raja Yang Memuat Tentang Hukuman Dan Kutukan Pada Abad Pertengahan Hukum Humaniter Dipengaruhi Oleh Ajaran-ajaran Dari Agama Kristian Islam Dan Prinsip Kesatriaan Ajaran Agama Kristian Misalnya Memberikan Sumbangan Terhadap Konsep Perang Adil Just War Ajaran Islam Tentang Perang Antara Lain Bisa Dilihat Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 190 191 Surat Al-Fal Ayat 39 Surat Taubah Ayat 5 Dan Surat Al-Hajj Ayat 39 Yang Memandang Perang Sebagai Sarana Pembelian Diri Dan Menghempuskan Kebengkaran Demikianlah Pembahasan Saya pada Pagi hari ini Lebih dan Kurangnya Mohon maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diri Taufiq